Tepak bola siagam 2022 Filipina pulang awal Pelatih Filipina sebut Indonesia dan Vietnam akan lolos Sebelum kita lanjut ke pembahasan, pastikan jari kalian untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Agar kalian tak ketinggalan berita-berita terbaru seputar olahraga Jika sudah, mari kita lanjut Kekalahan telah 0-4 dari timnas Indonesia U23 membuat Filipina U23 pulang lebih awal dari arena siagam 2022 Impian mereka untuk lolos ke semifinal langsung terkubur usai kekalahan itu Filipina menyusul Timur Leste U23 tersingkir dari siagam 2022 Pelatih Filipina Norman Vegidero menerima kekalahan itu dengan terbuka Menurutnya tim Filipina tidak memiliki banyak waktu dalam persiapan Mereka hanya berlatih selama 3 bulan saja Sehingga sulit bagi Filipina untuk bisa mendapatkan tim yang berpengalaman Faktor recovery para pemainnya juga disebut menjadi salah satu problem bagi Filipina Selama sepekan harus menjalani 4 pertandingan Selanjutnya Norman Vegidero menyebut tim Indonesia U23 dan Vietnam U23 adalah favorit untuk maju ke semifinal Sementara itu pelatih timnas Indonesia U23 yakni Sintayong Ia menyatakan kemenangan timnya sedikit memberi ketenangan sementara ini Selanjutnya Indonesia masih harus menghadapi tantangan besar saat menghadapi Myanmar Sintayong selanjutnya mengamini apa yang dikatakan pelatih Filipina mengenai tim yang akan lolos ke semifinal Menurutnya timnas Indonesia U23 dan Vietnam U23 akan lolos ke semifinal Setelah kekalahan dari Vietnam U23 di laga pembuka Timnas Indonesia U23 secara bertahap mulai menunjukkan kelasnya Pasukan Sintayong memenangi dua laga dengan selisih gol 4 Pada pertandingan terakhir timnas Indonesia U23 akan menghadapi Myanmar Tim kuda hitam ini pada pertandingan yang lain kalah TPS 01 dari Vietnam Suguhan permainan Myanmar saat melawan Vietnam jelas harus diwaspadai oleh Sintayong Myanmar sempat mampu membuat para pemain Vietnam frustasi hingga pertengahan babak kedua Sebuah gol dari kapten Vietnam U23 hongdung membawa Vietnam kini memuncaki kelas main grup A Sementara timnas Indonesia U23 berada di posisi kedua Karena keunggulan selisih gol atas Myanmar yang memiliki nilai syama 6 Pertandingan timnas Indonesia U23 vs Myanmar U23 akan berlangsung pada Minggu 15 Mei 2022 Pada pertandingan ini Asnawi Mangku Alam hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke semifinal Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton video kami Jika kalian tak ingin ketinggalan video dan berita-berita terbaru seputar olahraga Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe Sekian dan salam olahraga Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ya